Intro Pagi pemirsa, selamat pagi dengan saya Ika Ratna Dewi Kali ini saya akan ajak Anda untuk langsung mendengarkan talk show dengan Dr. Didi Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Yang tentunya sudah tidak aking di layar kaca Anda Tentang virus Corona, apakah sudah ada di Kota Batam? Baik, kalau misalnya kita sampah saja terlebih dahulu Baik, Pak Didi selamat pagi Selamat pagi Nampaknya sehat kali ya hari ini? Oh, Alhamdulillah Cerah, Pak Cerah, Pak Ada lebih fit Ada lebih fit ya? Baik Nih Pak Didi, kita sekarang ini ada isu tentang virus Corona yang dari Wuhan, China Kira-kira apakah virus ini sudah sampai ke Batam, Pak Didi Bagaimana perkembangan di Kota Batam? Ya, baik Jadi kita sejak muncul berita tentang di Wuhan itu yang virus Corona ini Kita langsung berkombinasi dengan kantor kesehatan perabuhan kelas 1 Batam Ini kepalanya Dr. Ahmad, Pak Arni Baik Dan kita memang meminta mereka untuk siaga atau mengekstrakkan pengawasan terhadap orang-orang atau tulis yang masuk ke Kota Batam Nah, sejak saat itu memang mereka mengintensifkan pengawasan terhadap tulis yang masuk Memang dalam tahap hanya mendeteksi suhu tubuh Sebagai screening awal kita mendeklosa penyakit yang kita duga dari China itu Baik, Pak Didi, ini kan virus Corona ini juga sudah menjadi momo yang sangat luar biasa ya? Mungkin di beberapa daerah ataupun kota di Indonesia sudah ada yang pernah terjangkut virus ini Nah, kadangkan kita di Batam ini kan berbatasan langsung dengan negara-negara baik Singapura maupun Malahia Bahkan mungkin negara-negara kecil-kecil yang lainnya Nah, ini mungkin antisipasi dari Binas Kesehatan sendiri seperti apa, Pak Didi? Sebelumnya kami luruskan dulu Sampai detik ini memang konfirmasi dari Kementerian Kesehatan Tentang kasus yang positif di Indonesia itu memang belum ada ya? Belum ada ya? Selama ini yang beredar itu kan hanya asumsi atau hoax saja Contohnya kemarin yang di Batu Delapan katanya ada Suspek ini dari Logoy ternyata cuma full biasa Jadi kadang-kadang cuma isu saja yang terlalu beda Kemudian juga kemarin katanya di Aurobor juga begitu ternyata hanya penjelita TV saja, TV biasa Nah, kalau antisipasi kita selain dari pintu-pintu masuk tadi Memang karena masa inkubasinya cukup panjang antara 2 sampai 7 hari Jadi kadang-kadang yang masuk itu dia sudah kena virus tapi belum bergejala Nah, inilah yang kita memintakan kepada seluruh puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang ada di Kota Batam Untuk lebih waspada terhadap kasus-kasus influenza Yang dijual awalnya influenza atau bisa tanya dengan sesak nafas Dengan catatan yang bersangkutan mungkin baru pulang dari luar negeri Atau pernah kontak dengan turis dalam pekerjaannya Itu yang kita waspada Nah, kalau jumpa kasus seperti ini Kita langsung berujuk ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Bahwa ini rumah sakit Embung Fatima Ya, kita ada kurang isolasi di sana Tetapi seluruh rumah sakit yang ada di Kota Batam Sebetulnya juga sudah siap sedia Kalau seandainya terjadi kasusnya lebih dari satu Kita bisa keluar juga di RSBP dan rumah sakit lain Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut Pak Didi Jadi saya ingin tahu saja Sebenarnya virus corona itu asal-masalnya dari apa sih Pak Didi Dan apa sih sebenarnya virus corona itu sendiri Kok bisa membawa virus yang sangat mematikan Seperti kayak SARS atau Romas ya Tidaknya bisa diterima kasih Jadi gini, kalau untuk virusnya sebetulnya virulensinya atau Apa namanya ya Kejamannya itu apa ya Keganasannya ya Keganasannya itu dibandingkan dengan SARS itu memang jauh lebih rendah sebetulnya Kalau yang NCOV ini Kan kalau dinamakan novel ya Novel Coronavirus Nah asal-muasalnya Virus corona ini Awalnya itu dari hewan Dari unggas Seperti SARS itu kan Kalau MERS kan lebih jendung ke arah misalnya untar dan lain-lain Ini hewan mamalia lah Dan unggas Nah kalau NCOV ini Seperti kita ketahui Virus ini kan mengalami mutasi Atau lebih gampang dia merubah Bermutasi merubah dirinya Nah dari awalnya Hanya pada hewan Kemudian bermutasi Bisa terkena pada manusia Kemudian untuk NCOV ini lagi Dia bermutasi lagi Atau SARS juga begitu Bermutasi lagi Sehingga bisa menularkan Dari manusia ke manusia Baik Awalnya hanya Hanya unggas ke manusia Nah belakangan Dari manusia pun Bisa pindah ke manusia Itu baru sebetulnya Perubahan mutasi Jadi Virus corona itu sendiri Sebenarnya Apakah ini Virus yang baru Atau memang sebelum-sebelumnya Sudah ada Virus corona Sudah lama dikenal Nah Tetapi Itulah tadi Akibat perubahan-perubahan Strainnya Dia bermutasi Sehingga Apa namanya Strain itu Berubah Berubah Dan menimbulkan Gejala infeksi Yang walaupun mirip Tapi jenis virusnya Sedikit berbeda Ya Strain Satu jenis virus itu Bisa berbagai-bagai Variasi strainnya Kalau yang Sekarang ini Karena berbeda dengan SARS Berbeda dengan MERS Nah Dinamakan Virus baru Tapi dia Virusnya lama Strain baru Dinamakan Enkov Nah Kalau gejala mirip Gejala yang ditimbulkan Seperti gejala influenza Ada demam Nyiri-nyiri badan Gejala influenza Sampai Kalau kena ke Saluran nafas Sebagian bawah Timbul sesak nafas Dan itu Terhadap Ini kalau kita Merujuk ke belakang Seperti Virus SARS Mungkin sekitar Tahun 2010 Atau mungkin Tahun 2019 Yang lalu 2009 Mama Itu pernah terjadi Mungkin di Dalam China Chinese juga Ya Ini Apakah virus Corona ini Menjadi turunan Virus-virus yang Sebelumnya Iya Jadi Seperti yang Yang saya sampaikan tadi Virus Corona ini Kan Bermutasi Dia Bermutasi Memang kalau Satu golongan Besarnya Sama-sama Virus Corona Sama ya Karena dia melalui Batok Cuma dia Setren baru Setelah dilihat Di Mikroskop Elektron Setren baru Tapi sama-sama Virus Corona Dan ini Virulensinya Derajat Membuat Kematiannya Tidak Sehebat SARS Kalau dulu SARS Saya ingat juga dari Hewan Babi Bisa Dari Burung Kayak Peluh-burung Itu kan Kalau yang sekarang Corona ini Hewannya apa Pak? Yang kira-kira Yang paling Ungas 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 Babi Bisa Kita membaca dari Media-media sosial Yang sudah Tayang Pak Virus Apa namanya Corona ini Dari Hewan Apa Kelelawar 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 Gimana menurut Pak Didi Ini Pak Itu lah Jadi karena Masuk ungas Betulnya Nah Oke Pak Didi Kita tadi sudah panjang lebar Lalu bagaimana Tip-tip supaya Masyarakat ini Tidak Terjangkit Apakah Juga harus Stop Bagi mereka yang Memang hobi Mengkonsumsi Ya Mengkonsumsi Sejenis Kelelawar Ular Termasuk juga ya Seperti Ular Atau mungkin Hewan-hewan yang lain Yang bisa Mengakibatkan Terjangkit Virus ini Kira-kira apa Tip-nya Pak Didi Ya kalau Ingin Ingin juga Mengkonsumsi Yang begituan Yang pertama Ya Pertama Menghindari Menyentuhnya Dengan tangan telanjang Anda udah Ingin makan gelawar Silahkan saja Gak masalah Tapi pada saat Memotong Mengolahnya Hindari Terkena tangan Tangan Kemudian yang kedua Masak lah Masak-masaknya Tapi sebenarnya Masih boleh ya Gak masalah Kayak air Dulu kan ayam Jadi masalah Atau burung Atau bagi Tinggal cara Mengolahnya saja Karena virus ini Gampang mati Begitu keluar dari Tubuh hostnya Dia akan mati Seperti orang bersin Kan keluar Terbang gitu ya Kalau seandainya Tidak mendapatkan host Enggaklah jatuh di Tanaman Di ini Semua dia mati Tapi begitu dapat host Dia akan berkembang Di host itu Jadi kuncinya Penjagaan penularannya Kalau ada orang bersin Atau batuk Ya Tutup lah Mulutnya Atau yang Kita juga Ada orang dekat-dekat kita Yang ada infeksi influenza Ya pakai masker Itu bisa penularan Bisa Antara manusia Manusia ke manusia Justru yang setara kasusnya Cepat Merempak itu Karena penularannya Dari manusia ke manusia Dari lewat Ini ya Penafasan Cairan Ya Baik Pak Didi ini kan Mungkin alternatif Dari Dinas Kesehatan Untuk mencegah Adanya virus Corona Ini memang Bisa menular Tadi juga Kita mendengar Tadi dari Beberapa Ada posko ya Dari Kepolisian Mungkin yang kerjasama dengan Dinas Kesehatan Dari beberapa pelabuhan Ataupun Transportasi umum Sudah dilakukan Nah Bagaimana dengan Dinas Kesehatan Apa yang sudah dilakukan saat ini Ya Jadi Kita sudah Itu tadi Menggalakkan Atau mengingatkan seluruh jajaran kita Juga klinik Agar lebih Puas pada Terhadap Adanya kasus ini Mengingat tadi Yang masuk itu Umumnya Orang yang tidak bergejala Itu baru timbul gejala Di tempat kita Jadi waspada Dan kita juga sudah Membuat SOP nya Dalam penanganan Kalau menghadapi Kasus ini Kemudian Kita juga sudah Meninstruzkan seluruh jajaran kita Di Yang lainnya langsung masyarakat Untuk Memakai pelindung diri Kalau di medis itu namanya Pencegahan universal Atau general precaution Jadi untuk Kita tidak memilih Atau tidak Apa Mengagap semua itu Itu bisa Mengancam kita Maka Memberi pelayanan juga Sudah kita wajibkan Tapi memakai masker Pak Didi Ini Seandainya Seandainya Seseorang ini Sudah terjangkit Mungkin Dengan gejala-gejala tadi Mungkin Demam Atau mungkin Batu-batu Atau apalah Gitu Kira-kira Mengantisipasi Mungkin virus ini Menyebar lebih 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 Bagaimana Tendam Kira-kira Apa nih Pak Didi Kalau sudah Kena Itu memang Agak sulit Yang lebih baik Itu Mencegah Sebelum kita terkena Atau Kita mempersiapkan diri kita kalau saatnya terkena virus itu, dengan kondisi tubuh yang stamina yang baik, insya Allah kalau timbul gejala pun gejalanya akan sangat ringan dan tidak sampai membuat kematian. Nah contohnya di kasus-kasus yang mati itu umumnya adalah orang-orang yang sudah berumur kasusnya yang kita ketemukan yang meninggal itu. Karena imunitasnya kan relatif pada orang tua kan sudah kurang-kurang. Nah untuk mempertahankan imunitas pada usia lanjut, ya kita harus melakukan upaya-upaya pribadi yang bersifat meningkatkan kesehatan kita seperti cukup makan, berimbang, olahraga, cukup istirahat, bila perlu mengkonsumsi suplemen, ada kok suplemen yang bisa walaupun sifatnya baru herbal tapi dia bisa meningkatkan imunitas kita, banyak dijual produk-produknya. Yang jelas masyarakat harus tetap melakukan hidup sehat ya. Betul, yang paling penting sebetulnya gini, ya cuci tangan itu paling penting sekali, cuci tangan. Jadi setiap kali bersentuhan, cuci tangan, kemudian kalau ada yang keluarga yang sakit ya cepat aja yang bersangkutan pakai masker atau orang di sekitarnya pakai masker, sebetulnya dibawa ke pusat kesehatan terutama yang tadi, yang ada riwayat travel waktu bersinungan dengan orang asing. Baik, Pak Didi tadi, Pak Didi juga menghimbau harus menggunakan masker, juga mungkin himbau masyarakat untuk hidup sehat. Nah mungkin mengangkah kedepan Pak Didi untuk juga mengantisipasi juga apakah Pak Didi juga akan melakukan sosialisasi turun di lapangan, khususnya ke tempat-tempat travel ya, supaya menggunakannya, ataupun mau menyebarkan masker? Masker? Enggak, kalau kita sampai menyebarkan masker itu kesannya masyarakat justru panik. Jadi seperti seolah-olah ini hal yang sangat publik akuti ya, tidak seperti itu. Kita menghimbau malah masyarakat dengan panik gitu. Karena itu juga tidak terlalu, itu tadi tidak terlalu fatal, dan jangan termakan loaks yang beredar itu saja. Kalau ada berita yang agak meragukan, ya silahkan ditanyakan saja ke Puskesmas dan lain-lain. Dan Puskesmas juga sudah melakukan penjualan, setiap ada kesempatan mengumpulkan masyarakat, seperti di Musrembang, ini yang sedang berjalan ini, mereka mengambil kesempatan, orang bumbu banyak, mereka penyuluhan. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita cedera duduk. Pemirsa kita tonton video terdekat ini. Pak Didi, tadi kan Pak Didi juga sudah panjang lebar membahas tentang apa itu Corona ya. Nah, di sini mungkin dari penanganan atau persiapan-persiapan tenaga ahli, itu kalau seandainya mungkin ada masyarakat kita yang terjadi penyakit Corona, ada nggak persiapan-persiapan seperti itu? Maksudnya persiapan di? Di sini, di Batam Sidi, mungkin di pelakon-pelakon atau apa, posko-posko seperti apa-apa juga akan disediakan dari dunas kesehatan sendiri. Jadi kalau, jadi kita bicara yang punya domain dulu ya, KKP itu mereka sudah menyiapkan juga prosedur, kalau seandainya ketemu kasus, itu biasanya mereka yang langsung menuju. Namun demikian kita juga, ini bekerja sama dengan Polda Gepri dan Polresta Batam, kita juga akan menambah, apa namanya, pos-pos tambahan lagi pelakon. Di dalamnya ada komponen dari pihak polisi dan dari kami, dan kami siapkan juga dokter, perawat, dan satu tenaga supir serta ambulan, yang mengantisipasi saja kalau, atau meng-backup KKP lah kalau ada kejadian-kejadian lain. Jadi di standby terus Pak? Ya, kita standbykan di pelabuhan, di lima pintu masuk pelabuhan internasional. Berapa petugas yang sudah di standby? Yang dari, dari kita itu satu, satu tim, terdiri atas tiga orang. Tiga orang? Ya, ini baru kita mau, ini kan kan, dari pagi tadi sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolres Tabarelam, Pak Praspio, itu kita akan sama-sama lah, sama seperti waktu kabut asap kemarin juga kita join. Ada berapa titik Pak? Di pelabuhan kita, di sini ada internasional, ada empat. Mungkin tambah satu pelabuhan udara di Hang Ladi, jadi kemudian lima pos. Lima pos. Baik, satu lagi Pak, pertanyaan saya, di pertanyaan Pak Mungkas mungkin. Nah, tadi penyakit Corona adalah penyakit yang tidak begitu mengkhawatirkan, seperti penyakit-penyakit sebelumnya, seperti limola, penyakit SARS, otomatis. Nah, kira-kira walaupun tidak sebegitu signifikan yang penyakit ini Pak, tapi tentunya juga punya resiko kematian ya Kak ya. Nah, resiko kematian seperti apa dan durasinya berapa lama itu Pak? Kalau seandainya itu memang prediksinya adalah buruk, adalah kematian. Jadi, inkubasi atau masa begitu virusnya masuk sampai timbul gejala itu namanya inkubasi antara dua sampai tujuh hari, rata-rata mungkin sekitar tiga sampai empat hari. Nah, begitu sudah masuk, gejalanya ringan, kalau daya tahan tubuh tidak bagus, maka dia akan memberat dan timbul gejala penemoni. Kemudian kalau tidak cepat segera ditangani, juga akan menimbul gejala penemoni. Nah, virus ini kan sama-sama kita ketahui, sampai detik ini nggak ada obat yang bisa benar-benar membunuh virus. Kecuali kuman, kalau kuman kan ada antibiotika. Antivirus yang ada sekarang ini sifatnya kan hanya menekan replika virus. Jadi, kalau memang dapat dikecaui sedini mungkin, lalu diberikan upaya suportif terhadap yang bersangkutan. Upaya suportif ini misalnya gini, dia demam, dikasih obat demam, kurang cairan, pasang infus. Kalau sesak nafas dikasih oksigen, kalau nafas yang terganggu dikasih ventilator. Kalau upaya-upaya suportif ini dilakukan, insya Allah dia keadaannya akan membaik. Karena tidak ada obatnya dan dia akan sembuh sendiri. Nah, jadi kita sifatnya hanya mempertahankan tubuh orang tersebut dalam kondisi sebaik mungkin. Pak, tempat lapor, kalau kena kena virus corona ini berapa derajat Pak? Kita definisi cuma demam saja, kalau demam itu 38. Nah, karena maldetektor yang di Bandara dan Pelaguan itu akan bisa tahu orang-orang yang demam ini akan nampak. Dia merah di skannya itu. Itu tujala utamanya Pak? Tijala awalnya demam. Yang bisa kita deteksi yaitu. Begitu orang masuk, dia demam. Penyebabnya apapun itu kita belum tahu. Misalnya dia legitifus, kan bisa saja. Tetap kita tarik dia ke dalam ruangan pelaguannya. Lalu dipisah apa gejalanya. Kalau ada gejala flu, demam. Dan dari sana pula dia atau dari turis luar, kita akan menganggap dia suspek. Pak, ini kalau di Bandara dimisalkan Pak, memang betul dari China Okuan. Terus misalkan mereka dari Wuhan ke Singapur. Dari Singapur ke Fatang. Sedangkan dari sini yang diperkisahkan mungkin hanya khusus untuk pendatang dari China atau mungkin seluruhnya? Seluruhnya. Seluruh penumpang yang masuk dari pelabuhan kita. Baik dari negara mana pun? Ya, dari mana pun akan terlaca. Nah, kita sebetulnya diuntungkan juga dengan posisi kita umumnya. yang masuk dari pelabuhan laut adalah dari Singapur. Singapur pasti sudah melakukan screening yang sangat ketat terhadap yang dicurigai. Nah, untuk informasi tambahan ini di Bandar Udara kita, yang selama ini mendapat penerbangan dua kali seminggu dari China, tapi bukan dari Wuhan. Itu katanya informasi terbaru dari Kepala Bandar Udara tadi, dari pihak travel di si Chinanya sudah menghentikan. Jadi, tidak ada lagi penerbangan langsung dari China di Bandar Udara kita sampai keadaan benar-benar clear di sana. Baik, oke. Pak Bukas, Pak Didi, mungkin saran dan arahan Pak Didi ke masyarakat supaya masyarakat yang mau di datang tidak ada virus corona-nya Pak Didi yang terdeteksi. Silahkan Pak Didi, langsung saja kita ke Pak Didi. Jadi, kami menghimbau agar masyarakat yang pertama jangan panik, yang kedua kalau bisa menghindari ya travel. Kalau tidak, betul jangan berpergian ke luar negeri, baik yang dekat-dekat sini, Malaysia, Singapur. Ya sementara tahan diri dulu lah ya. Kemudian kalau ingin pergi juga ya lindungi diri dengan memakai masker. Pakailah masker yang kualitasnya bagus yaitu N95 yang tebal itu. Kemudian juga jaga kebersihan diri, terutama mencuci tangan dibiasakan. Dan terakhir kalau ada yang sakit, baik Didi maupun ambil keluarga segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat, baik itu puskesmas klinik maupun rumah sakit. Nah Pemirsa, tadi perpinjangan saya dengan Dr. Didi dari Dinas Kesehatan Kota Batam. Untuk itu Pemirsa jangan kemana-mana, masih di terdepan TV. Saya Ikrat Nadiwi, pamit undur diri dan Arpananda, sampai jumpa. Salam Indonesia!